Assalamualaikum guys, balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini kita bahas DKTF ya guys DKTF ini Sentra Omega Sentra Omega apa ini ya? Sentra Omega Resources TBK Dan ini sudah dibahas, sempat, bukan dibahas sih Sempat diinformasikan oleh salah satu teman kita di Youtube bahwa ini juga merupakan perusahaan nikel Yang waktu kemarin sebelumnya gue membahas Antam atau Vale gitu, gue lupa Dan gue coba membaca laporan keuangan dari DKTF Ya sekali lagi ini perusahaan penambang nikel, biji nikel Dan ada yang tidak menarik dari saham ini? Sebenernya bukan ada yang tidak menarik, saham ini tidak menarik Gue sebutkan tidak menariknya ya guys ya Yang pertama ekuitasnya turun terus Sampai tahun 2021 ekuitasnya itu adalah 488 miliar Yang kedua, beban pokok penjualannya besar Dan selalu besar paling tidak sampai tahun 2021-2022 Dan yang paling besar itu adalah pemakaian bahan baku Yang nilainya bisa 600 miliar sendiri sebenarnya Sudah beban pokok penjualannya besar Ekuitasnya turun terus sampai tahun 2021 Beban bunganya juga besar Jadi terakhir saja di tahun 2022 Beban bunga dari DKTF ini sendiri Dia mencapai 40 miliaran Nah ini lo boleh lihat di laporan keuangannya guys Di laporan keuangannya ini tercatat bahwa Beban bunganya itu sendiri mencapai 40,508 juta Sebelumnya juga gede 23 miliar Jadi di angka 20 miliar ke atas terus Dan itu kan mengulangi laba bersih Itu yang ketiga Beban bunganya besar Ya karena memang yang keempat Hutangnya besar Hutangnya besar ini sendiri Dia juga memiliki hutang jangka panjang Pada pinjaman lembaga keuangan Yang nilainya sampai 800 miliar Padahal kasnya sendiri hanya ada 300 miliar Tapi walaupun hutang jangka panjang Ini perlu diperhatikan guys ya Jadi Beban bunganya besar Karena hutangnya besar Lima Pengendalinya jualan Jadi pengendalinya ini adalah PT Jinseng Jinseng ya guys ya Di tahun 2013 Gue juga sempat baca laporan keuangannya Dia masih memiliki Sahamnya itu di DKTF ini 79% Sekarang tinggal 59% Jadi jualan Pengendalinya sendiri jualan Pengendalinya sendiri jualan Pengendalinya sahamnya yang utama itu pun jualan Ke-6 Ada larangan ekspor biji nikel Jadi memang dia terpukul juga Waktu si pemerintah ini melarang ekspor biji nikel Dan gue sebenernya setuju dengan pemerintah Karena memang mulai banyak Pabrik-pabrik pengolahan nikel Dan Ya intinya ketika kita jualan telur Daripada kita jual telurnya Ya kalau bisa nih guys ya Kalau bisa Tapi kembali ke masing-masing orang Daripada kita menjual telurnya Lebih baik telurnya kita goreng dulu Kita modifikasi Baru kita jual Dengan harganya nilainya yang tinggi Seperti itu Jadi itu 6 poin yang membuat saham ini tidak menarik Tidak menarik sebenarnya Nah Terus ngapain kita bahas Kayak gini guys Jadi ada yang membuat Dan membuat gue cukup optimis Bukan optimis sebenarnya sih Tapi membuat gue menunggu Apa yang akan dilakukan oleh si saham DKTF ini Dari perusahaan DKTF ini Kita akan melihat guys ya Di laporan keuangannya Bahwa ekuitasnya turun terus Tapi Di tahun 2022 Sebenarnya ekuitasnya sudah mulai naik 546 miliar Dan ketika seperti ini Gue sejatinya Sejujurnya kalau gue megang sahamnya Gue gak mau perusahaan ini bagi dividen dulu Jadi selamatkan dulu perusahaannya Sehatkan dulu perusahaannya Untuk kepentingan-kepentingan Yang bisa menyelamatkan perusahaan itu sendiri Kemudian Dari tahun 2018 Dia rugi 53 miliar Tahun 2019 Dia rugi 39 miliar Tahun 2021 cukup besar Dia rugi 165 miliar Dan 185 miliar Yaitu tadi Bebannya terlalu besar Kemudian ditambah beban bunga Tapi Di tahun 2022 Dimana harga nikel saat ini Sedang tinggi-tingginya Ya Si DKTF ini mencatatkan keuntungan 56 miliar Hanya saja tetap perlu diperhatikan guys Yang perlu diperhatikan adalah Sampai dengan 2021 kemarin Bebannya itu kan besar Dan beban yang paling besar itu adalah Pemakaian barang baku Atau pemakaian bahan baku Sampai pada kuartal 3 2022 Itu pemakaian bahan bakunya Dari DKTF ini nol Jadi ini yang perlu kita perhatikan Apakah nanti dia akan muncul kembali Atau memang seterusnya tidak Seperti itu Yang perlu diperhatikan Nah Yang membuat menarik Tadi gue sebutkan bahwa Ekuitasnya sudah mulai bertumbuh Kemudian yang kedua Sudah mulai ada perbaikan Jadi memang akhir-akhir ini ya Si PT DKTF ini ya Saham DKTF ini Diterpa berita-berita yang positif Terakhir 5 hari yang lalu guys Nah lu boleh lihat guys Bahwa memang laporan keuangannya belum keluar Tapi memang sudah ada informasi bahwa Sentra Omega Kini pemegang saham mayoritas Smelter di Morowali Utara Yang merupakan smelter Memproduksi Ferroni Keller Jadi Jadi dia punya anak usaha Anak usahanya itu memang tadinya memiliki smelter Kemudian diambil alih sama si DKTF ini Itu Salah satu yang membuat gue mulai Oh ini kayaknya sudah mulai ada perbaikan Ekuitasnya sudah tumbuh Sudah mulai ada perbaikan Dia sudah melakukan pengambil alihan PT Cor Ya Pemilik smelter yang memproduksi Ferroni Keller Itu ketiga Kemudian yang keempat Harga nikahnya sedang tinggi Sama yang kelima ya Sama itu tadi yang gue bilang Sudah mencatatkan ala bersih Jadi sebenarnya Walaupun perusahaan ini Secara kinerja fundamental kurang bagus Terutama paling tidak sampai tahun 2021 Namun di tahun 2022 Patut ditunggu Apa yang akan dilakukan oleh PT Sentra Omega Resources TBK ini Jadi kalau misalkan untuk masuk sih belum ya Tapi kita akan coba cek lagi nanti Di laporan keuangan kuartal 4 2022 Mudah-mudahan kita bisa membahas lagi Secara valuasi pun Belum mahal-mahal banget memang Dari book value-nya Dari book value-nya ini turun terus guys Turun terus paling tidak sampai tahun 2021 Karena ekuitasnya turun terus Book value-nya juga turun terus Yang tadinya book value-nya di harga 156 Turun ke 149 Turun lagi ke 119 Turun lagi ke 87 Dan sempat naik di tahun 2022 ini Ke angka 97 Jadi Begini Kalau dilihat dari book value-nya Book value-nya turun terus Setelah mulai ada perbaikan di tahun 2022 Seperti yang tadi gue bilang Yang mulai menarik dari saham ini adalah Sudah mulai ada perbaikan di tahun 2022 Harapannya harga nikel tetap tinggi Produksi veronikelnya terus meningkat Perusahaan bisa mencatatkan laba bersih kembali Kita tunggu di kuartal 4 2022 Dari valuasi juga sebenarnya Belum terlalu mahal lah Kalau dibandingkan dengan saham-saham nikel yang lain Lo lihat NICL Dia hampir sama kayak NICL Baik dari wilayah eksplorasinya Baik dari keuntungan dan laba bersihnya Kemudian dari net profit marginnya Dia hampir sama Hanya saja memang lebih kecil ini Daripada si NICL Dia hampir sama Tapi kalau dibandingkan dengan Antam dengan Vale sih Nggak ya Masih jauh Karena ini juga perusahaan kecil Dari valuasinya juga Nggak terlalu mahal Dari PBV-nya cuma 1,3 Dari PER-nya cuma 9 kali Tapi PER di bawah 10 ini Sudah mulai bagus Ya dari yang sebelumnya Minus-minus terus Karena si perusahaan mengalami kerugian Harga wajarnya sendiri Gue mendapatkan angka 1,68 Dengan harga sekarang 1,29 Ya masih di bawah harga wajar lah Jadi kita perlu bisa Kita masih bisa terus memantau Perkembangan dari saham dan perusahaan ini Paling itu aja guys Yang perlu diperhatikan Jangan lupa yang tidak menarik dari saham ini Adalah ya tadi ekuitasnya turun Beban pokok penjualannya besar Beban bunganya besar Hutangnya besar Pengendalinya juga banyak jualan Nah itu juga perlu diperhatikan Kalau pengendalinya jualan terus Gak seru juga Kemudian yang keenam Larangan ekspor biji nikel Jadi harus diolah dahulu gitu loh Kemudian yang menarik ya itu tadi Sudah terlihat adanya perbaikan Walaupun masih tetap harus dipantau ya guys ya Yang kedua pengambil lalihan PT Cor Pemilik smelter yang memproduksi veronikel Yang ketiga mulai tumbuh ekuitasnya Harapannya seterusnya akan tumbuh Dan makanya gue tidak setuju Kalau perusahaan ini membagikan dividen Untuk saat ini Ya Harga nikel juga sedang tinggi-tingginya Masih diatas 25.000 USD per ton Kalau gue gak salah Dan yang kelima sudah mulai mencatatkan laba bersih Harapannya Kedepannya tetap akan mencatatkan laba bersih Paling itu aja dari gue Mudah-mudahan video ini bermanfaat Ini bukan ajakan jual beli ya guys Kalau misalkan lo ada tambahan wawasan Atau informasi Boleh komen di bawah Mengenai saham ini Tentunya itu pasti berguna Buat teman-teman yang lain yang menonton Ini bukan ajakan jual beli Mudah-mudahan lo sehat selalu Sehingga kita bisa bertemu di video-video selanjutnya Gue akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!